selamat datang di good story bersama gue Vandi salah satu tim kuratorial dari pameran simpang susun pameran ini berlangsung dari tanggal 23 Februari sampai 8 Maret di Good School Gallery Good School Ecosystem hasil kerjasama dari Museum New Institute di Rotterdam dan juga Good School dan ArsitekturIndonesia.org pameran ini menampilkan 8 karya pameris ada seniman ada arsitek, ada yang individual ada yang kolektif hasil dari workshop selama 4 minggu menggunakan koleksi arsip yang ada di New Institute terus kemudian dari 4 kali pertemuan itu kita ngegodok bareng konsepnya gimana untuk membuat jadi karya berbasis arsip dan ini adalah pamerannya silahkan kita lihat-lihat aja yuk oke nah di bagian ini kita bisa melihat ada dinding dan juga lantai yang nampilin arsip-arsip koleksi New Institute koleksi jadi New Institute ini adalah museum di kota Rotterdam yang menyimpan koleksi arsitektur dan desain dan yang digunakan di workshop ini koleksi arsip-arsitektur di era kolonial di abad 20 jadi ada sekitar 32 koleksi yang disimpan di sana yang digunakan oleh para peserta itu mungkin sekitar 6-10 koleksi nah ini yang ditempel di lantai dan dinding bagian ini adalah arsip-arsip yang dipilih oleh peserta peserta di pameran ini ada 8 masing-masing mewakili beberapa kota ada di Jakarta, Tangerang Selatan, Bandung, Surabaya terus ada juga yang di luar Jawa ada Kupang, ada Palu dan juga Solok nah di depan kita ini pertama ada karya dari duo arsitek Bangkit Mandela dan juga Barda Gemilang jadi karya ini ceritanya mereka mencoba untuk memetakkan ulang tipe-tipe bangunan kolonial yang hari ini mangkrak yang ada di arsip terus dibandingin sama kondisi hari ini seperti apa terus kemudian karya itu mereka kemas jadi bentuk peta interaktif yang orang-orang bisa ikutan ngisi bareng nanti secara partisipatif ada sekitar ratusan peta gitu kalau kita lihat disini ada, sorry bukan ratusan peta, ratusan bangunan kayak misalnya bioskop terus perkantoran yang udah beralih fungsi ada yang kosong, ada yang kemudian diambil alih sama orang penghuninya nah kalau kita lihat di layar sini misalnya ada beberapa karya yang udah dikemas dalam bentuk story maps jadi selain kotanya udah dititikin ada cerita-ceritanya juga disini bioskop dan ada yang jadi, kalau gak salah ada yang jadi kantor ini juga ya kantor ormas nah penjara jadi kos-kosan gitu terus ada lagi misalnya bentar ada yang nah ini dia nih jadi kantor ormas salah satu bangunan yang didesain oleh arsitek albers jadi kantor awalnya jadi bangunan kolonial ini terus sekarang jadi kantor ormas oke kita lanjut ke karya berikutnya ada seniman dan juga desainer Yasmin Triaryani dia adalah seorang visual harvester, visual recorder asal Jakarta membuat semacam multi layer apa ya sebutannya semacam pop up book, tunnel book yang dia ambil potongan gambarnya dari potongan arsip di mix dengan wawancara lapangan dengan orang-orang yang ada di sekitar bangunan-bangunan karya arsitek albers nah disini bisa terlihat bagaimana warga sekitar itu sebetulnya memberi semacam fungsi baru pada bangunan-bangunan karya albers yang sudah lama terbengkalai dan juga sembari mempertanyakan sebetulnya posisi heritage terhadap bangunan kolonial itu apakah melihat atau tidak terhadap keseharian ada di sekitarnya nah ini dikemas dalam bentuk komik mengambil objek-objek yang ada di sekitar seperti pohon, kiosk, motor dan sebagainya berikutnya di dalam ruangan ini ada satu karya dari Albert asal Solok kita masuk aja ke dalam ya disini Albert mengambil salah satu bangunan desain dari arsitek Hans Groningen di Bukit Tinggi nama bangunannya itu Bioskop Savoy tapi orang atau warga setempat di sekitar Bukit Tinggi itu menyebut bangunan ini dengan sebutan Bioskop Sofia nah bagi Albert mau Bioskop maupun Bioskop Sofia sekarang yang oh ya sekarang bangunan Bioskop Sofia ini sudah berubah menjadi rumah hantu jadi warga itu bayar untuk menikmati rumah hantu nah bagi Albert itu sama-sama pengalaman sinematik kalau misalnya dulu Hans Groningen bikin Bioskop buat pengalaman sinematik satu arah yang disini ada multi arah gitu ada pengalaman masuk ke rumah hantu terus kita lanjut ke karya berikutnya disini ada karya dari Kecua Timur nah karya Kecua Timur ini mengambil beberapa bangunan yang berfungsi sebagai bangunan hiburan bagi orang-orang Belanda jadi ada seperti apa ya seperti restoran ada seperti Bioskop kemudian tempat pesta yang mereka ambil dan kemudian dilihat ulang ironinya melihat fungsi hiburan yang berbeda antara pandangan orang-orang penduduk kolonial dengan penduduk lokal jadi kalau misalnya dulu mungkin bentuk-bentuk hiburannya ya semacam apa ya tempat dansa kemudian juga Bioskop tapi buat orang lokal sekarang bentuk hiburan itu juga di twist lagi ya jadi klub dangdut, terus tempat karaoke, terus kemudian juga beberapa versi hiburannya itu beda antara yang penduduk kolonial dan penduduk lokal nah mereka juga mempertanyakan absennya bangunan-bangunan yang justru sangat dekat dengan keseharian warga misalnya ada gudang, ada pabrik, ada pabrik gula itu gak ada di koleksi New Institute kita lanjut ke karya berikutnya disini ada karya dari Ramadhyah Triagayatri atau AMA dari Palu AMA menelusuri ulang karya dari arsitek Lim Buanchi jadi Lim Buanchi ini salah satu arsitek yang cukup berbeda dia tidak berdarah keturunan Eropa tapi Chinese arsitek-arsipnya masuk ke New Institute dalam konteks ketika Lim Buanchi melarikan diri pada tahun 65 ke Belanda terus keluarganya akhirnya menyumbangkan arsitek-arsipnya ke New Institute nah AMA mencoba merekonstruksi ulang furniture ini sebetulnya ini furniture yang ada di dalam arsitek Lim Buanchi tapi belum sempat terbangun nah AMA mencoba untuk membangun ulang semacam desain Lim Buanchi yang belum terrealisasi kemudian di atas mejanya ia juga membubuhkan beberapa objek yang identik dengan Lim Buanchi sendiri ada arsitek dan dilengkapi dengan semacam apa ya surat memorabilia dari AMA ketika ia berkunjung ke bangunan-bangunan Lim Buanchi di Semarang terus semacam bercakap-cakap gitu mengirim surat ke Pak Lim Buanchi seperti misalnya Pak Lim apakah kenal dengan Pak Baskoro katanya ketemu di Semarang nih dulu dia sangat bangga bangunannya didesain dan semacamnya seperti itu kita lanjut ke bagian berikutnya disini ada karya dari Endira dan Kevin Endira dan Kevin ini dua kakak beradik Endira-nya seniman dan Kevin-nya arsitek karya ini dalam proses risetnya Endira dan Kevin mencoba mengamati kehadiran warung atau kios struktur temporer di sekitar bangunan kolonial awalnya mereka hanya melihat itu dari ketika side visit tapi ketika mereka mencoba menggali ulang di arsitek ternyata warung itu juga muncul di dalam arsitek gitu terus kemudian mereka mempertanyakan apabila bangunan utama yang ada di dalam arsitek itu dinilai sebagai sebuah pengetahuan kenapa warung yang ada di depan bangunan-bangunan kolonial itu tidak dibaca juga sebagai pengetahuan yang diarsipkan nah ini mereka menggambar ulang seperti gaya-gaya pseudo archiving untuk semacam replika bentuk-bentuk blueprint yang ada di dalam arsitek-arsip itu sendiri gitu nah di belakangnya diseberang karya dari Endira dan Kevin ada karya Golkar ini salah satu karya yang cukup kompleks gitu karena karyanya berjudul Harmony Multisensory karena bangunan Sociated the Harmony ini sudah tidak ada sudah hancur dan mereka mencoba untuk merekonstruksi ulang bangunan Sociated the Harmony menggunakan pendekatan lima panca indera dan juga retro kognisi mereka mengundang orang-orang yang bisa membaca masa lalu lewat pendekatan mistis terus kemudian mencoba untuk merekonstruksi ulang sosok Hermes gitu yang sekarang masih ada patungnya di Harmony terus ada objek-objek yang juga identik dengan Harmony itu sendiri seperti parfum Harmony ya itu brandnya Harmony gitu memang masih ada terus objek-objek yang identik dengan kolonial dan juga selain itu mereka mencoba merekonstruksi arsitek menggunakan pendekatan AI generated jadi arsitek-arsip yang ditampilkan bukan arsitek asli tapi sudah di generated menurut AI nah dari sini sebetulnya mereka mencoba mengkritisi ulang bahwa yang dinamakan originalitas itu tidak ada gitu barangkali sudah tidak ada dan mungkin ada banyak cara untuk melakukan counter archiving nah kita masuk ke karya terakhir dalam kontainer ini ada karya dari Skolmus kolektif asal Kupang sekolah multimedia untuk semua kolektif ini menarik karena setiap 2 tahun sekali mereka menyelenggarakan sebuah acara berjudul merekam kota yaitu dimana mereka mengumpulkan arsitek-arsip milik keluarga mirip keluarga yang ada di kota Kupang dan memamerkannya kembali kepada orang-orang di kota Kupang dengan mengambil ruang-ruang publik seperti bangunan tua dan sebagainya nah ketika mereka terlibat di dalam loka karya Simpang Susun ada satu hal yang menarik karena mereka tidak menemukan satu pun arsitek tentang Kupang terkait Kupang padahal di dalam arsitek-arsip keluarga mereka banyak melihat ada sebetulnya jejak-jejak bangunan Belanda dan juga area-area kampung Cina yang mereka dapatkan justru dari arsitek-arsip keluarga nah disini mereka tidak menggunakan arsitek yang ada di Headnew tapi justru menawarkan metodologi yang dianggap sebagai penyanding dari absennya arsitek-arsip Kupang di dalam koleksi New Institute mereka membuat itemnya itu ditranslasi menjadi puzzle terus kemudian arsitek-arsip yang didapatkan dari proses merekam kota ada orang-orang yang terlibat terus seperti labirin yang dipenuhi kebingungan kemudian ini arsitek-arsip dari keluarga yang ada di kota Kupang yang mereka kumpulkan dan terakhir mereka membuat karya fiksi seorang arsitek bernama Topaz yang konon dia tidak sempat pulang ke kampung halamannya di Eropa karena perang dan arsitek-arsipnya jadinya tertinggal di kota Kupang dan ini salah satu film yang mereka buat dalam proses merekam kota ya ini puzzle puzzle permainan puzzle dan ini proses ya proses dari penyelenggaran merekam kota dari mulai seleksi tim arsitek kemudian metode pendekatan dari keluarga dari pintu ke pintu kemudian scanning barang dan memamerkannya lagi kepada warga nah di luar karya-karya yang ditampilkan di pameran ini kita juga mencoba untuk merancang pamerannya minim sampah jadi mencoba buat tidak menyisakan sampah sama sekali seperti misalnya penggunaan tirai ini menggunakan plastik yang dibuat oleh Stufo salah satu produk yang dibuat bersama dengan Good R&D di Good School Ecosystem juga ini menggunakan tirai dari plastik terus kemudian misalnya penulisan catatan kuratorial menggunakan metode tulis manual terus semua caption sebetulnya diupayakan seminimal mungkin menggunakan printing hanya satu yang di print dan ditempel itu arsitek jadi mungkin satu-satunya hal yang nanti akan jadi waste dalam pameran ini arsiteknya itu sendiri terima kasih udah menyaksikan Good Story untuk pameran simpang susun arsitek kolonial buat kalian yang masih penasaran sama pamerannya silahkan berkunjung aja ke Good School Ecosystem Jalan Durian Raya nomor 30A terus selain itu juga ini masih bisa disaksikan di website praktekspasial.goodschool.com slash simpang susun